Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasar si tervilah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel Youtube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia kali ini memberikan solusi untuk berdasar si tervilah yang ingin punya rumah tanpa inden. Kali ini kami akan mereview satu unit rumah dengan kondisi ready stock yang asik banget. Dua setengah lantai di sini untuk wilayah Kabupaten Bogor. Rumah di belakang kami ini adalah rumah secondary. Namun rumah secondary yang benar-benar amat sangat layak untuk bisa langsung dihuni. Makanya ini insya Allah tepat banget untuk badur si tervilah yang ingin segera pindah ke rumah barunya. Luas tanahnya adalah 84 meter persegi. Dan luas bangunannya adalah 173 meter persegi. Jadi dua setengah lantai Masya Allah. Detailnya kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama pemilik rumahnya. Seperti biasa Rumah Halal Indonesia setiap kali mereview sebuah perumahan syariah yang amanah didampingi oleh developer atau ownernya. Begitu juga ketika Rumah Halal Indonesia mereview sebuah rumah yang secondary. Kita akan tampilkan juga pemilik rumah tersebut. Dan ini insya Allah bisa membantu badur si tervilah yang ingin menjual rumah lamanya. Mungkin untuk memiliki rumah syariah yang baru. Bisa undang kami insya Allah ketika rumahnya memang layak syut. Kita akan bantu syut tayangkan juga di channel Youtube Rumah Halal Indonesia. Dan saat ini sudah ada di sebelah saya pemilik rumah yang ada di belakang kami ada Kang Rangga. Assalamualaikum Kang Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Endi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah mengundang Rumah Halal Indonesia untuk mereview rumah. Ini mewah sih jatuhnya ya. Karena memang luas bangunan 173 bener ya. 173, 2,5 lantai. 2,5 lantai. Keren banget ya. Dan ternyata harganya dijual dengan harga yang worth it lah. Sangat-sangat terjangkau dengan luas tanah 174. 84 luas tanah 84, luas bangunan 173. 173, 2,5 lantai, 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Penasaran pastinya dalamnya seperti apa nanti akan kita lihat-lihat dulu. Namun sekarang kita mau tahu persis lokasi rumah ini ada di mana sih? Silahkan Kang Rangga dijelaskan. Alhamdulillah Kang Endi. Ini perumahan enak banget lokasinya. Itu terletak di perumahan Geria Bukit Jaya. Geria Bukit Jaya. Itu lokasinya nggak jauh dari Tol Gunung Putri. Jadi dari Tol Gunung Putri itu nggak berapa lama langsung bisa sampai di perumahan Geria Bukit Jaya. Di dalamnya ada klaster Victoria namanya. Jadi dalam perumahan Geria Bukit Jaya. Nah ini klaster Victoria. Klaster Victoria itu posisinya paling depan. Jadi sangat strategis, dekat jalan raya. Terus di sekitarnya juga itu rame dengan pasar, kuliner, kolam renang, ada juga supermarket. Itu juga ada di sini. Jadi fasilitas umum sekitar di sini itu udah lengkap banget ya? Lengkap, lengkap. Lengkap sekali, lengkap sekali. Kemudian di sini juga buat teman-teman yang bekerjanya lewat kereta itu bisa. Menggunakan akses KRL stasiun Ambo. Itu juga nggak jauh dari sini. Itulah dia salah satu kelebihan ketika kita memilih hunian di rumah-rumah yang secondary ya? Iya. Jadi fasilitas umumnya itu udah pasti banyak yang sudah jadi, sudah ramai. Begitu juga dengan fasilitas yang berada di dalam klasternya. Semua sudah jadi ya di sini. Selain Tol Gunung Putri, jadi perumahan ini ada dua pintu masuk. Dari depan sama dari belakang. Dari depan itu, itu akses yang dari Tol Gunung Putri. Kalau dari belakang, itu bisa dari akses Tol Cimanggis. Jadi ada dua pintu Tol Akses yang dekat sini. Kabarnya hanya belasan menit aja dari gerbang Tol ke rumah ini. Betul sekali, betul sekali. Jadi memang strategis, enak sekali di huni. Dan ya yang pasti cocok lah buat brother-sister villa. Masya Allah. Wah ini dia nih. Semakin penasaran kan rumahnya seperti apa. Karena memang lokasinya udah asik banget. Ternyata lokasi rumah yang akan kita review kali ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung izin dulu nih sama Kang Rangga. Untuk mereview detail rumah yang ada di belakang kami ini. Siap, mangga Kang. Cuman sedikit, tadi ada salah informasi sedikit. Bukan dua kamar mandi, tapi tiga kamar mandi. Wah, Masya Allah. Tiga kamar mandi ya? Tiga kamar mandi. Oke, jadi empat kamar tidur dan tiga kamar mandi. Tiga kamar mandi. Seperti apa dalamnya? Yuk kita langsung review aja. Siap, mangga Kang. Seperti biasa, kita akan review dari bagian depannya dulu. Kalau secara desain, ini jelas sekali bahwa desain yang diusung di sini adalah konsep modern minimalis ya. Konsep desain yang banyak banget orang suka dari dulu. Nah, di bagian depan ya, ini rumahnya sudah banyak direnovasi. Artinya sudah banyak kelebihan yang bisa Badia Sister Villa dapatkan nantinya. Badia Sister Villa ketika survei ke sini nanti bisa bandingkan dengan rumah yang ada di sebelah-sebelahnya, kanan kirinya. Artinya, bisa dilihat dengan sangat jelas, di sini rumahnya masih menjorok ke dalam. Artinya belum ada penambahan bangunan. Sedangkan di rumah yang kita review kali ini, bagian terasnya saja sudah ada atap permanennya. Jadi bisa digunakan juga sebagai ruangan multifungsi ketika nanti Badia Sister Villa sudah menghalalkan unit rumah ini. Untuk area carport, Badia Sister Villa bisa lihat, lebarnya adalah 3 meter untuk area carport dan panjang ke belakangnya kurang lebih 4,5 meter. Jadi dimensi tanah ini adalah 7 dikali 12, 84 meter persegi. Di bagian depan dibagi 2 nih, 3 meter untuk area carport dan 4 meter untuk area teras yang sudah tertutup. Jadi kalau misalkan Badia Sister Villa mau terima tamu, nggak perlu langsung ke dalam kalau memang orang yang baru dikenal atau orang yang baru saja kita kenal ya. Jadi cukup terima tamu di area teras ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Masya Allah. Ini asik bener rumah ini ya. Dari area depannya aja tadi, area carportnya insya Allah cukup nyaman, terparkir mobil apapun. MPV dan juga SUV. Di bagian teras kita bisa terima tamu, tapi ternyata di dalamnya juga sudah disediakan ruang tamu yang sangat nyaman. Dengan ukuran 3x3 meter, dia bentuknya agak ngotak ya. Dan untuk sebuah ruang tamu ini cukup nyaman ya, diletakkan beberapa unit sofa dan juga meja. Ini masih sangat nyaman sekali. Dan di sini sudah terpasang wallpaper dengan motif bata expose. Asik lah pokoknya ya, rumahnya ini depannya udah asik, masuk ke ruang tamu juga tambah asik. Ditambah ini bata sistem Allah juga pastinya akan mendapatkan ini juga sudah ada lampu hias, lampu gantung hias yang terpasang di sini. Di lantai satu ini terdapat dua kamar tidur dan juga dua kamar mandi. Yuk kita lihat langsung ke dalam. Nah dan di bagian area belakang sini adalah area dapur yang sudah dipercantik dengan kitchen set. Jadi bener-bener rumah ini ready to use, bener-bener siap huni lah pokoknya. Siap digunakan, siap dihalalkan oleh Brother Sister Villa. Nah kita lihat dulu kamar yang berada di posisi depan. Nah ini kamar pertama dengan ukuran 2,5x2,5 sepertinya ya. Dia bentuknya mengotak dan dari kamar ini kita bisa menghadap langsung ke area carport depan rumah kita. Dilengkapi juga dengan jendela yang besar-besar, jendela aktif dua-duanya sehingga sipulasi udara dan pencahayaan menjadi sangat baik untuk ruang kamar ini. Juga sudah dilengkapi dengan tralis yang kuat tentunya. Persis di sebelah kamar ini ada satu buah kamar mandi, sharing bathroom. Dia tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga tentunya sudah dilengkapi dengan kloset duduk. Dan di sini juga sudah ada keran bisa untuk wudu, bisa juga untuk mengisi ember atau bak yang mungkin nanti Brother Sister Villa sediakan. Kalau mau dilengkapi lagi dengan shower tentunya bisa. Di sebelah kamar mandi kita akan temukan sebuah ruangan yang dapur yang cantik menurut kami. Karena memang sudah dilengkapi dengan kitchen set yang masih sangat bisa berfungsi dengan baik. Brother Sister Villa bisa lihat ini area dapur yang sangat luas dan nyaman. Ketika memang di sini dapurnya, di sini bisa menjadi ruang makannya atau jadi dining roomnya. Nyaman banget tentunya kan. Abis selesai masak-masak langsung makan bersama keluarga di ruangan yang cukup nyaman ini. Dan di sebelah ruangan ini adalah kamar tidur utamanya. Yuk kita lihat. Kamar utama ini, namanya juga kamar utama ya. Kamar utama ini memiliki dimensi 5 meter x 3 meter. Jadi insya Allah sudah lebih dari cukup untuk kenyamanan sebuah kamar utama. Dan karena memang ini kamar utama, tentunya dia memiliki kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam di kamar utama ini ukurannya tidak jauh beda dengan sharing bathroom yang tadi sudah kita lihat. Ukurannya tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar. Yang penting nyamanlah untuk sebuah kamar mandi yang ada di dalam kamar utama. Lantai 1 sudah kita bahas gimana. Asik ya, 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dan ada 1 area dapur dan dining room yang nyaman banget. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Namun sebelum kita lanjut ke lantai 2, ternyata di bagian bawah sini, di bawah tangga, ini terdapat space yang bisa Badal Sister Villa gunakan nanti untuk sebuah gudang yang cukup besar. Jadi benar-benar area bawah tangga ini adalah area untuk gudang. Nyimpen-nyimpenlah nantinya untuk Badal Sister Villa. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Tangganya pun juga cukup nyaman. Untuk ukuran tapak demi tapak anak tangganya ini pun juga sudah memenuhi standar sebuah anak tangga. Dan juga sudah dilengkapi sebuah railing. Ya, railing yang berbahan aluminium dan chrome. Jadi terkesan lebih mewah. Kita sudah sampai di lantai 2 dan ternyata di lantai 2 ini gak kalah nyaman dengan kondisi di lantai 1 tadi. Di sini ada 2 kamar tidur lagi dan ada 1 sharing bathroom. Sekarang kita lihat dulu kamar yang ada di belakang saya. Kamar pertama yang ada di lantai 2 atau kamar ketiga yang ada di rumah ini. Ini ukurannya besar ya. Ukurannya 3x3. Oh ini persis di atas ruang tamu. Jadi ukurannya sama nih 3x3. Dan sudah memenuhi standar kenyamanan sebuah kamar ya 3x3. Dan menariknya di kamar ini dia memiliki jendela yang sangat besar. Ya, baik jendela pasif dan juga jendela aktif. Ya, ketika dibuka tentu aja. Nah, ini dia. Udara segar wilayah Bogor langsung berasa masuk ke dalam rumah ini. Dan ada 1 tambahan jendela lagi disini. Jendela pasif ya. Sehingga bener-bener maksimal pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan kamar ini. Kita tinggalkan kamar yang nyaman tadi ya. Disini berantai sister villa harus segera survei deh. Karena saya melihatnya aja sambil shooting saya dari tadi terkesima ini layoutnya asik banget. Karena memang luas bangunannya mencapai 173 meter persegi. Dengan luas tanah yang 84 ternyata bisa dibuat layout 2 lantai. Bahkan 2,5 lantai yang sangat nyaman. Kamar di lantai 1 dan juga lantai 2 tadi asik banget. Ternyata di lantai 2 juga punya beberapa ruangan yang multifungsi ya. Kalau misalkan kita masuk ke sini. Nah, ini bisa menjadi ruang keluarga juga. Menjadi ruang keluarga yang sangat nyaman. Dengan space yang masih sangat luas. Jadi ini bisa difungsikan sebagai ruang keluarga atau ruang baca. Plus ruang kerja juga tentunya nyaman sekali. Nah, berarti sister villa bisa lihat disini ada 1 buah tangga lagi menuju ke lantai 2,5. Nanti kita akan lihat. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu ada 1 kamar keempat yang ada di lantai 2. Kamar keempat di rumah ini dia ukurannya 3 x 2,5. Dia agak memanjang bentuknya. Dan dia cukup nyaman lah ya untuk diletakkan sebuah tempat tidur ukuran single. Nah, disini bisalah digunakan sebagai kamar anak ataupun kamar tamu. Dan di ruangan keluarga ini kenapa terlihat terang? Karena memang terdapat pencahayaan yang memang sengaja dibuat. Sehingga ruangan ini tidak gelap ya. Jadi dari ruangan ini walaupun tidak ada jendela yang langsung keluar. Tapi tetap mendapatkan pencahayaan yang maksimal. Di sebelah kamar tadi ternyata ada sebuah ruangan. Ini sepertinya bisa kita gunakan sebagai area laundry ya. Atau laundry area ya. Karena disini tersedia colokan. Jadi kalau misalkan nyuci bisa dari sini nih ya. Nyuci bisa dari sini ataupun tempat nyetrikanya. Tempat nyetrikanya juga bisa disini. Atau kalau misalkan memang disini difungsikan sebagai ruang servis. Kamar tadi juga bisa difungsikan sebagai ruang ART ya. Asisten rumah tangga. Jadi tidak berjauhan dengan area servis yang biasa dia kerjakan. Sekarang kita lihat ke ruangan lain yang ternyata nggak kalah asik dengan ruangan ini. Yang tadi saya sampaikan layout rumah ini bener-bener asik banget. Baik di lantai satu apalagi di lantai duanya. Kalau disana ada ruang keluarga yang bisa multifungsi. Ternyata disini ada ruangan lagi ya. Yang ukurannya tidak terlalu kecil. Tapi tidak terlalu besar juga. 2,5 x 2,5. Nah ini bisa berdasarkan Vila fungsikan sebagai ruang keluarga juga nyaman. Ruang baca atau ruang kerja apalagi tentunya lebih nyaman banget. Atau kalau misalkan ternyata pengen nambah satu kamar. Berdasarkan Vila tinggal tambahkan satu buah pintu disini. Dan menariknya lagi kalau misalkan ini menjadi sebuah kamar. Atau hanya ya dibiarkan tetap seperti ini deh. Dia memiliki pintu akses ke arah balkon. Dan balkonnya benar-benar spesial banget ya. Yuk masuk ke sini. Nah ini dia. Area balkonnya benar-benar lega sekali. Luas sekali. Ini hampir selebar. Dan sepanjang area karpot dan juga area teras yang ada di bawah tadi. Jadi di ruangan ini karena memang sudah tertutup atapnya. Pelafonnya sudah sampai ke depan. Jadi mau difungsikan lagi sebagai ruangan apapun. Ya terserah-terserah Vila tentunya. Setelah menghalalkan unit yang ada kali ini yang kami review. Ini bisa jadi ruangan apapun lah. Apalagi kalau misalkan bersantai bersama keluarga. Sambil menikmati udara segar wilayah Bogor. Semua ruangan di lantai dua ini udah kita lihat. Begitu juga dengan di lantai satu tadi. Nah karena memang masih ada satu tangga disini menuju ke lantai dua setengah. Sekarang kita lihat ada apa sih di dua setengah lantai tersebut. Kita lanjut ke lantai berikutnya. Jadi asiknya rumah ini benar-benar dia dua setengah lantai. Bahkan kabarnya bisa dibuat sampai dengan tiga lantai. Karena strukturnya insya Allah udah siap untuk perluasan bangunan lagi di lantai tiganya ini. Nah ini kita udah sampai di lantai dua setengah ya disebutnya. Karena memang bangunan di lantai ini, ini dia hanya setengah bangunan aja. Namun secara struktur ternyata memang udah siap. Kalau misalkan genteng ini mungkin mau dirubah menjadi ruangan lagi. Karena memang secara struktur insya Allah udah siap untuk menjadi tiga lantai. Nah ini ruangan paling atas. Lantai paling atas ini bisa beratasi tervilas fungsikan sebagai ruang jemur atau laundry area juga. Bisa tentunya ya disini. Nah inilah dia nyaman sekali lantai tiganya pun. Mau jadi ruangan rooftop atau nanti mau dimodifikasi lagi lebih luas insya Allah bisa. Insya Allah rumah halal Indonesia pun juga bisa membantu renovasi. Ketika nanti mungkin setelah menghalalkan dan ingin merenovasi rumah ini tinggal call bangun RHI aja. Alhamdulillah inilah dia review kita kali ini rumah halal Indonesia sedang berada di wilayah Gunung Putri. Di salah satu rumah secondary yang layak banget untuk bisa berada di sistem vila halalkan segera. Lokasinya berada di mana tadi? Di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Gunung Putri, perumahan Gria Bukit Jaya. Gria Bukit Jaya di Cluster Victory. Cluster Victory. Dan ternyata menariknya lagi di Cluster Victory ini ada fasilitas umum yang... Betul. Fasilitas umum Satpam Security 24 jam. Security 24 jam. Security 24 jam dan di tengah-tengah itu ada taman bermain yang sangat besar. Taman bermain yang sangat besar ya? Bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa, bahkan ada juga yang memperuntukkan untuk akad nikah. Untuk akad nikah juga bisa di sana. Taman cantik dong misalnya ya? Cantik, besar, dan sangat bagus sekali. Wah Masya Allah. Jadi kalau misalkan berada di si tervilah, tinggal di sini tentunya itu menambah keamanan dan kenyamanan. Kalau misalkan anak-anak main di sekitar sini pun di dalam Cluster tentunya aman ya. Betul. Masya Allah enak banget. Nah sekarang kita langsung tanya nih mengenai harga detailnya kepada Kang Rangga. Apa enggak Kang Rangga? Buka harganya di angka 800 juta. Buka harga ya berarti negosiable. Betul sekali, betul sekali. Bisa nego. Ditunggu surveinya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol insya Allah. Masya Allah. Insya Allah ya. Dengan luas tanah 84 meter persegi dan luas bangunan 173 meter persegi. 4 kamar tidur dan juga ada 3 kamar mandi. Begitu juga dengan fasilitas umum yang ada di dalam Cluster tentunya harga tersebut worth it banget untuk bisa segera dihalalkan oleh pada Sister Villa. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini Kang Rangga. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih Kang Andi sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan Rumah Halal Indonesia. Semoga makin berkah usahanya. Semoga makin berkembang. Insya Allah. Saya juga penikmat setiap video-video dari Rumah Halal Indonesia. Masya Allah subscriber setia. Menurut saya channel Rumah Halal Indonesia itu sangat recommended sekali. Buat brother, sister, Villa yang pengen mencari rumah baru atau rumah sekundari. Itu silahkan di cek dan jangan lupa like dan subscribe setelah nonton. Masya Allah. Tabaraka Allah. Jazakallah. Jazakallah saya Rekang Andi. Masya Allah. Ya, berarti sister Villa tentunya melihat sosok seorang Kang Rangga yang ya insya Allah amanah dan juga soleh. Tentunya rumah yang pernah dihuni oleh orang-orang soleh. Insya Allah kita juga bisa kebawa ketularan soleh. Amin. Dan soleh aja juga insya Allah. Allahumma amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Dan jangan lupa berarti sister Villa langsung aja di klik likesnya apabila berarti sister Villa menyukai rumah yang kita review kali ini. Dan jangan lupa di share juga ke seluruh sosial media atau japri langsung ke orang-orang yang selama ini mencari hunian yang ready stock di wilayah Kabupaten Bogor. Terutama di lokasi Gunung Putri Kabupaten Bogor. Dan silahkan juga dituliskan pendapat berarti sister Villa mengenai rumah sekundari yang layak huni yang kita review kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.